. Pelatih Sinta Eong, menerima kritikan usai Timnas Indonesia meraih hasil kurang memuaskan pada dua pertandingan awal grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Yang hasilnya, Timnas Indonesia menorehkan satu kekalahan dan satu kali imbang. Pasukan Garuda dihajar 1-5 oleh Irak di Basra International Stadium, Irak, Kamis 16 November 2023. Selanjutnya mereka bermain imbang 1-1 kontra Filipina di Stadion Rizal Memorial, Manila, selasa 21 November 2023. Menurut pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welli, hasil dari dua pertandingan ini menjadi awal yang buruk bagi Sinta Eong. Ini kan kenyataannya hanya mendapatkan satu poin, ini jelas start yang buruk. Rapor merah bagi Sinta Eong, kata Tommy Welli, Rabu 22 November 2023. Dia menambahkan, Timnas Indonesia beruntung bisa bermain imbang kontra Filipina. Pasalnya, permainan dinilai kurang impresif saat menghadapi Filipina. Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Filipina, langsung berupaya menekan Asnawi Mangkualam DKK. Hasilnya, Filipina lebih dulu unggul 1-0 pada menit ke-23. Gol tersebut dicetak oleh Patik Reichelt. Sementara gol penyama kedudukan 1-1 Timnas Indonesia tercipta melalui sepakan Sadil Ramdhani pada menit ke-70. Katanya kita sudah level Asia, tapi menghadapi Irak kita kalah 5 gol, dan lawan Filipina kita ketinggalan dulu 1-0, dan yang lebih memprihatinkan permainan kita lawan Filipina juga sangat pas-pasan, beruntung tidak kalah, tutur pria yang akrab di Sapa Bung Toel tersebut. Toel mendorong agar kinerja Sinta Eeyong segera dievaluasi oleh Badan Tim Nasional, BTN PSSI. Apa laporan dan evaluasi BTN harus segera disampaikan kepada Exko PSSI, lalu Exko harus segera melakukan langkah? Apakah mau dibiarkan memasuki pertandingan ketiga keempat dengan performa sangat buruk di dua pertandingan awal? Mau sampai kapan? Sambung Toel kepada media. Selanjutnya, Perjuangan Tim Nasional di Grup F ini akan kembali dilalui pada Maret tahun 2024. Berdasarkan rencana, Tim Nasional Indonesia bertemu Vietnam dalam dua kali pertandingan. Pertama, Tim Nasional Indonesia akan lebih dulu berstatus sebagai tim tamu, Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Kemudian, bertindak menjadi tuan rumah, Selasa tanggal 26 Maret tahun 2024. PSSI harus menagi janji dan ucapan STY, dia minta untuk level yang lebih tinggi dengan naturalisasi sudah diwujudkan. Tapi justru lawan Filipina tadi Sandy Wals main starter cuma 30 menit kemudian diganti. Berarti kan ada perhitungan yang nggak jalan, tutupnya. Melihat hal ini, ketum PSSI Eric Tohir bersama Exko PSSI langsung gercep untuk memanggil Sinta Eyong beserta jajaran pelatih lainnya guna adanya evaluasi. Exko dalam waktu dekat ini juga akan memanggil semua pelatih untuk mengevaluasi laga Tim Nas di beberapa pertandingan terakhir, ujar Eric Tohir dalam unggahan akun Instagram at Eric Tohir. Unggahan Eric ini pun diresponse oleh beberapa netizen di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka yang meminta Sinta Eyong tetap dipertahankan meski harus dievaluasi. Evaluasi boleh, pecat jangan Pak, mengganti seti bukan solusi percaya saja sama seti minimal sampai semua pertandingan road 2 ini selesai sekarang kita fokus 2 pertandingan Asian Senior dan U23, tulis at Riff. Evaluasi boleh, tapi jangan dipecat Pak, beber at Aham. Evaluasi Pak, STY pertahankan dulu, celetuk at Van. Jadi itulah kritikan pedas Bung Toewel setelah Tim Nas menuai hasil buruk di dua laga di Piala Dunia.